hai oke guys ini dia produk smartphone gimbal keluaran dari prika seri b-steady 3-axis smartphone gimbal jadi sebelum kita unboxing bareng hari kita lihat dulu kemasan ruangnya seperti apa ya udah mulai dari tampak depan dulu ya tampak depan di sini ada gambar secara utuh dari produk smartphone gimbal ini setiap kita bisa perhatikan di sini adalah tempat gagang untuk meletakkan smartphone nya kemudian nah di sini ada beberapa tombol di handle nya untuk berbagai macam fungsi ya kemudian sini ada beberapa keterangan fitur Nah untuk produk smartphone gimbal b-steady ini memang khusus kompatibel dengan smartphone ya dan action-camera jadi kalau dipergunakan untuk kamera semacam SLR atau mirrorless ini tidak support ya jadi hanya support untuk smartphone dan action-camera saja kemudian di sini ada beberapa keterangan untuk fitur ya mulai dari 3-axis untuk pergerakan rotasinya ya di sini untuk ada face tracking juga untuk mendeteksi di wajah kemudian ada objek tracking kemudian zoom control panorama dan timelapse ya dari berika nah ini tampak bagian depan kemudian ada di sini ada keterangan ya watch included jadi apa saja yang terdapat di dalam box ini yang pertama udah pasti gimbalnya kemudian carrying case mungkin tempat-tempat gimbalnya kemudian USB cable satu buku manual dan satu kartu garansi atau warranty card ya oke itu tampak samping nah untuk tampak belakang seperti ini guys nah ini ada informasinya sama seperti yang di depan nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat ada keterangan mungkin ini yang dimaksud dengan 3-axis tadi ya jadi ada tiga bagian untuk rotasi ya yang pertama ini pen dengan rotasi 330 gelajat ini kemungkinan untuk memutar secara horizontal ya kemudian ada rollnya itu itu di 180 derajat kemudian di bagian tilt untuk memutar secara vertikal ini sepertinya itu 325 derajat nah kemudian di sini ada keterangan Max Max width 89 mm artinya kemungkinan maksimal lebar dari smartphone yang bisa dipasang di alat ini adalah 89 mm kemudian di sini ada keterangan gambar untuk shutter button-nya nah disini untuk keterangan beberapa fitur atau tombol-tombol yang ada di handle bagian depan kalau nggak salah ini di sini ada di sini ada di sini ada tombol untuk power ada zoom slider kemudian beberapa indikator yang bisa bercahaya ya kemudian ada joystick ya joystick ya mirip joystick kemudian ada indikator bluetooth disini nah disini ada beberapa spesifikasi mulai dari berat 460 gram include dengan baterai ya kemudian spesifikasi dimensi ukuran sekian untuk baterai 4000 mAh max payload sekian nah ini untuk lebar dari smartphone 89 mm disini ada ya 3 axis tadi ya panning tilting sama rolling nah untuk durasi pemakaian itu sampai 12 jam dengan temperatur 0-40 derajat celcius nah untuk support device iPhone dengan sekian seri sampai seri 5 paling rendah ini ya seri 5 atau se dan Android smartphone cuman operating system Android nya tidak disampaikan secara jelas oke itu aja tampilan dari box produk smartphone gimbal normal bi-steady ya oke selanjutnya kita unboxing saja supaya cepat kita bukanya dari sini saja ya oke kita lihat satu persatu dulu wah sudah kosong ya oke oke tadi dalam box ada ini strap ya kemungkinan untuk nah ini untuk menggantung case nya ya carrying case lebih steady ini untuk carrying case bisa teman-teman lihat bahannya lumayan oke ya oke nah disini untuk resleting nya ini bahannya karet sehingga sangat nyaman ya digunakan kemudian tadi ada nah ini oke kita buka dulu apa isinya ya ini ada panduan pengguna ya nah disini ada daftar isinya mulai dari packing list sampai informasi garansi garansi oh ini ini pasti garansi nya garansi garansi masih berapa tahun ini ya ya garansi 1 tahun terus itu tadi udah apa namanya apa namanya buku penoman berikut dengan garansi nya kemudian ini tali tali fungsinya saya gak tau ini kita lewatkan saja nah ini tadi strap untuk untuk carrying case nya tadi carrying case nah kita coba buka apa yang ada di dalam carrying case ini ya udah pasti udah gimbal nya ya ya mari kita buka be steady are you ready wah inilah dia produk smartphone gimbal be steady yang teman teman lihat caging nya sangat rapi nah untuk sekedar informasi ini produk ee berada di kisaran harga ya gak sampai 1 juta ya sekitar 999 sekian ini bagi saya cukup terjangkau tapi kalau kita lihat dari ee dari luarnya mulai dari packaging nya box nya kemudian alat-alat nya ini saya rasa sih lumayan kita cek tadi list dari kelengkapannya oke satu gimbal oke satu terus kemudian carrying case ini ee usb cable oh iya usb cable ternyata gak lihat tadi ya jatuhan ini usb cable nya dapat satu terus kemudian manual book sama kartu garansi sudah oke sudah complete sekarang kita cek fisik dari produk ini oke oke kita perhatikan bahannya kualitasnya wah ini ada merek bi-steady ya dia dari segi logonya keren disini ada teksturnya kesannya tidak murahan ya ini bagus kemudian bahan material ini juga rapi solid ya kita lihat bagian belakang disini nah untuk ini ada drat untuk memasang entah itu tripod atau lain sebagainya kemudian di bagian kita lihat bagian gagandul ya nah ini bagian sini ini adalah semacam bahan karet ya untuk ee untuk grip yang yang mantap ya supaya tidak licin ya saat dipegang nah ini lampa depan dari logonya kemungkinan ini adalah tombol power ini bisa diputar-putar nanti kita coba cek fungsinya nah ini semacam joystick ya bisa diatur kanan kiri tas bawah dan kemudian disini ada beberapa keterangan nah disini ada colokan usb kemungkinan ini untuk charging ya charging dari alat ini nah ini ada tombol juga disini oh ini usb port ini usb port sebentar saya belum tahu fungsinya yang jelas kita lihat dulu ada apa saja di bagian luarnya ini ini untuk excelnya kemudian nah ini untuk pendapatan smartphone nya oke 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 itu saja secara keseluruhan tidak ada masalah dengan barangnya ini dari segi build quality cukup oke nah untuk kemampuan kinerjanya nanti kita nanti kita coba tes oke oke guys sekarang mari kita coba kemampuan dari alat smartphone gimbal ini yang pertama harus kita lakukan adalah memasang smartphone pada handle smartphone disini ya nah untuk posisi smartphone ini bisa dilakukan dua posisi ya sesuai dengan keterangan yang ada di gambar ini ya nah untuk mengubah posisi ini kita bisa kendurkan dulu bagian di bagian belakang ini kita kendurkan nah untuk saat ini saya akan coba dengan posisi horizontal dulu ya jadi seperti ini ya untuk vertikal kita bisa putar seperti ini tapi dengan syarat harus kita kendurkan dulu bagian belakang ya kemudian kita tinggal ambil smartphone nya kita pasang smartphone nya ya kita tinggal tarik seperti ini kemudian kita pasang ya jadi kondisi sudah pasang pastikan posisi kedua terjepit dengan sempurna bagian atas kemudian bagian sisi samping ya sampai menyentuh bagian dari gimbal ini setelah itu kita coba kencangkan oke nah kemudian setelah handphone terpasang kalau kita pegasi ini nah keadaan posisi dari handphone masih tidak karuan ya kita harus seimbangkan dulu ya karena kita menginginkan posisi horizontal ya sebisa mungkin kita harus posisi gimbal nya harus horizontal seperti ini ya karena tidak horizontal kalau kita lepas posisinya ya kita harus seimbangkan dulu dengan cara nah bagian ini kita bisa kendorkan kemudian kita adjust ya atur ya seberapa pasnya sehingga ketika kita lepas posisi handphone menjadi horizontal setidaknya horizontal ya kalau kurang tinggal atur sedikit sampai dia benar-benar diam secara horizontal ya jadi kalau kita pegang bagian handle nya dia akan minimal sudah sesjajar dengan sendirinya oke setelah itu setelah posisi seimbang kemudian kita tekan tombol power kemudian tahan kurang lebih sampai 3-4 detik oke oke sampai dia akan seimbang dengan sendirinya kita akan merasakan seperti ada gerakan disini nah ini adalah sudah posisi stabil nah seperti ini oke nah disini kita untuk produk ini ada tiga menu pilihan ya yang teman-teman bisa lihat disini ada menu AF HF dan LF ya kemudian bagian sini ada indikator untuk kapasitas baterai untuk saat ini posisi di posisi H artinya kondisi masih full ya height ya kalau saya tidak salah ini height kemudian ini medium L nya low ya nah untuk fiturnya menu nya ada disini ini adalah posisi HF ya HF sementara saya juga belum mengerti belum paham tentang fungsi dari HF itu apa nah yang jelas untuk agar kita tahu fungsinya apa kita coba tes oke kalau kita posisikan seperti ini layar handphone tetap mengarah ke diri kita ya kemudian kalau kita putar seperti ini nah handphone tetap mengikuti posisi gerakan horizontal ya seperti itu itu di menu HF kemudian kita coba pilih menu lain nah untuk memilih menu antara HF HF dan LF kita cukup dengan menekan satu kali tombol power oke dia akan langsung berpindah disini nah kita coba posisi LF ya kalau kita putar seperti ini ya nah ini bedanya untuk di LF kalau kita putar seperti ini handphone tetap mengarah ke diri kita ya tidak mengikuti gerakan ini kemudian kalau kita posisikan seperti ini handphone tetap mengarah ke kita ke kita seperti ini oke itu LF kemudian kita coba yang menu yang terakhir ya AF nah AF kita coba gerakan seperti ini nah itu AF posisi handphone mengikuti ya nah nah kemudian kalau kita lakukan seperti ini handphone tidak mengikuti arah kita ya wajah kita dia akan mengikuti gerakan tangan oke oke ini mode AF nah sementara kita coba fungsi dari joysticknya ini ini bisa diatur atas bawah kemudian kanan kiri kita coba ke kiri dia akan memutar ke arah kanan handphonenya secara otomatis kalau kita keser ke kanan dia seperti ini ya nah kemudian kita coba atas bawah nah kalau kita ke bawah dia mengarah ke atas layarnya kemudian kita dorong ke atas dia ke bawah ya nah ini ke samping ini maksimal sampai sekian oke kita bisa atur juga untuk arah arah handphone secara vertikal ini oke 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 itu tadi penjelasan cara pemakaian sekaligus pemasangan smartphone untuk di alat smartphone gimbal ini untuk hasil saya akan coba merekam nanti saya akan melihatkan ke teman-teman setiap hasilnya oke baik demikianlah video singkat unboxing unboxing dari produk smartphone gimbal b-steady ini nah untuk fitur-fitur lainnya rekan-rekan bisa baca lebih lengkap di buku pedoman produk ini sekian dari saya semoga bermanfaat videonya sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati